Lomba Azan dan Tartil Al-Quran yang diselenggarakan jajaran Polsek Batu Haji mendapat respon yang sangat baik dari sejumlah pelajar tingkat SD dan SMP sewilayah Kecamatan Batu Haji. Hal ini terbukti dari antusias para pelajar yang datang ke musola Polsek Batu Haji untuk mendaftar sebagai peserta lomba. Selaku panitia penyelenggara, kegiatan lomba ini disaksikan langsung oleh Kapolsek Batu Haji, Kanit Intel, serta Kanit Provos dan sejumlah guru pendamping dari masing-masing peserta. Menurut Kapolsek Batu Haji, Kompol Safruddin Dali Munteh, Lomba Azan dan Tartil Al-Quran yang diselenggarakan pihaknya merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke 72 tahun. Kapolsek menjelaskan tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ilmu keagamaan semenjak usia dini bagi anak-anak serta mencegah masuknya paham radikalisme di kalangan pelajar. Untuk hari ini kita melaksanakan pertandingan Ajan dan Tartil tingkatan anak-anak umur 15 tahun ke bawah. Dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-72 sekaligus menyambut, menyemarakan bulan suci Ramadan 14.39 di Jiria. Kegiatan ini insya Allah akan dilanjutin nanti untuk hari-hari berikutnya. Tujuan kita untuk menyemarakan khutbah yang ke arah sekaligus mengajak adik-adik dalam rangka liburan ini untuk lebih memperdalam pembacaan Al-Quran maupun juga mengumandangkan Ajan. Kapolsek menambahkan kegiatan lomba Ajan dan Tartil Al-Quran ini diikuti oleh 70 peserta. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini para pelajar dapat menyerap sisi-sisi spiritual di bulan suci Ramadan sehingga kelak menghasilkan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.